Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Gravisify Sebuah channel yang akan ngebahas seputar desain grafis Dan nanti di channel ini ngebahas juga bagaimana cara menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator dan aplikasi lainnya yang berbau desain grafis Oke, pada video kali ini kita akan mencoba nih untuk mengotak-atik artboard yang ada di Adobe Illustrator Kira-kira di artboard ini kita bisa apa aja sih? Apakah sebatas ngebuat karusel atau slide gitu ya, yang ada di Instagram itu, atau lainnya. Nah, disini aku ingin ngebagiin beberapa fitur yang dapat kita gunakan untuk mempermudah proses desain kita menggunakan artboard yang ada di Adobe Illustrator ini Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke Adobe Illustrator Oke, setelah Adobe Illustrator sudah terbuka, kita langsung aja create new untuk membuat dokumen Nah, di samping kanan ini kalau misal teman-teman ini pakai Adobe Illustrator versi 2021 maka tampilannya akan sama seperti ini, tapi misal teman-teman itu pakai di bawahnya, itu kurang lebih sama lah ya. Nah, untuk disini kita ubah namanya dulu ya misal kita ubah namanya belajar artboard terus untuk width-nya sama height-nya tinggal diatur aja misal kita ingin ngebuat sebuah artboard atau sebuah gambar gitu ya, dengan ukuran 1080x1350 ini adalah ukuran yang biasa digunakan untuk membuat sebuah karusel nah, misal aku ingin buat segini aja atau misal pakai yang grid dulu aja ya 1080x1080 terus untuk artboard-nya ini bisa langsung diatur, apakah ingin langsung 10 slide atau 1 dulu kita coba 1 dulu aja dan untuk format ini ya ukurannya kita pakai yang pixel aja kemudian untuk settingan yang lainnya itu atur sesuai kebutuhan aja pastinya misal kita membuat untuk kebutuhan Instagram, ya kita pilihnya yang RGB kemudian untuk raster efeknya atau skalanya atau PPI-nya gitu ya pakai yang 72 atau 150 itu sesuai kebutuhan teman-teman aja kalau sudah, langsung klik create nah, maka akan muncul satu buah artboard ya, tadi karena ngisinya cuma satu maka yang muncul cuma satu artboard aja terus, misal teman-teman belum muncul ini tab artboard munculin dulu di Windows kemudian artboard ini nah, maka akan muncul jendela seperti ini atau panel artboard ini terus, misal kita ingin menambahkan artboard kita bisa klik pada icon plus ini nah, maka akan muncul seperti ini terus, misal kasus lain ya misal kita sudah membuat beberapa dokumen disini misal aku tambahkan teks graficify misalnya font-nya font-nya ubah dulu biar kelihatan enak nah, misal seperti ini terus, misal tambahin objek apa ya lingkaran aja mungkin ya kayak ginilah gak apa-apa ini buat ngetes aja aku ubah sedikit lagi biar kelihatan ini enak dilihat aja oke, misal seperti ini terus, kan kita ingin ngeduplicate dokumen ini atau artboard ini beserta objek ininya caranya kita langsung drag aja artboard satu ini ke icon plus tadi nah, seperti ini asalkan ya objek di dalam itu gak terkunci contoh, misal aku kunci terlebih dahulu objek graficify ini ini gak bisa diseleksi ya terus, aku coba drag lagi nah, maka gak akan kepindah kenapa? karena tadi objeknya terkunci kalau misal kita unlock atau gak terkunci kita coba drag lagi nah, maka akan ikut copy oke, kurang lebih kayak gitu ya terus, setelah kita udah bisa membuat beberapa artboard selanjutnya adalah kita akan mengubah ukurannya misal aku ingin mengubah ukuran slide satu ini menjadi ukuran yang portrait nah, ada dua cara yang pertama itu adalah cara manual cara manual itu kita bisa menekan tombol shift o nah, kita tinggal atur aja disini tapi kalau menggunakan cara ini mungkin agak sedikit susah ya karena kita harus melihat disini dan juga ya, agak repot lah pokoknya ada cara lain selain cara shift o tadi kita bisa langsung klik aja pada icon artboard ini klik nah, maka akan muncul jendela artboard option langsung saja kita isi disini menjadi ukuran yang kita inginkan misal aku ingin 1350 tadi untuk tingginya terus langsung klik ok maka akan seperti ini terus untuk artboard yang lain juga sama ya, misal ingin disamakan aja lah ukurannya jadi alangkah baiknya misal kita ingin membuat beberapa slide kayak gini alangkah baiknya kita harus menentukan ukurannya dari awal biar gak ngubah sekaligus gitu atau satu persatu sebenarnya ada cara tapi menurutku cara ini yang paling simple aja oke, jadi ya, kalau kita ingin ngebuat sebuah dokumen harus menentukan dulu ukurannya seberapa biar gak ngubah satu-satulah intinya kayak gitu oke setelah kita sudah bisa mengubah ukuran kita akan mengubah namanya nama ini nanti berguna misal kita sudah mengeksport artboard ini untuk cara mengubah namanya kita bisa klik disini kayak tadi terus ubah disini misal slide 1 atau juga bisa kita klik dua kali klik-klik maka akan rename gitu ya slide 2 terus disini slide 3 slide 3 oke terus misal kita akan membuat sebuah carousel kita langsung klik aja new new artboard misalnya aku ingin bikin 10 nah ini kan ada 10 artboard nah ini misal cara memindahkannya ada beberapa cara juga yang pertama kita bisa menekan shift ok tadi di klik dulu ya disini shift o terus kita pindah seperti ini nah tapi kalau seperti ini kan karena ada banyak artboard pasti lebih capek ada cara yang lebih cepat yaitu cara yang kedua kita langsung klik aja nih pada icon ini reorange artboard maka akan muncul jendela ini terus untuk pengaturannya ini sesuai kebutuhan aja apakah layoutnya ingin dari kiri ke kanan kemudian turun satu lagi kiri ke kanan urutnya kayak gitu ya jadi kayak apa namanya kayak cara ngebaca aja gitu terus untuk ini berarti dari atas ke bawah kemudian slide selanjutnya atas ke bawah dan atas ke bawah gitu terus untuk ini dari kiri ke kanan satu baris aja kalau ini dari atas ke bawah cuma satu kolom aja gitu misal kita pilih yang ini aja yang layoutnya itu dari kiri ke kanan kemudian kiri ke kanan gitu ya terus untuk kolomnya aku pilih lima aja karena aku ingin ngebuat dua baris gitu terus untuk spacingnya karena aku nanti rencananya akan ngebuat karusel yang nyambung gambarnya maka spacingnya aku isi menjadi 0 untuk move artboardnya aku catang aja karena biar objek ini tetap berada di dalam artboard langsung klik oke nah maka akan seperti ini jadi nih misal kita ngebuat sebuah gambar ya disini kayak gini maka ketika di export itu gambarnya ketika di export dan upload di instagram maka gambarnya akan nyambung gitu oke misal kayak gini kita sudah mengisi beberapa gambar lah gitu misal aku isi aja nomor 1 oops sorry misal 1 misal aku ubah namanya dulu ya buat ngetes aja ini nanti akan aku coba save dan gimana sih hasilnya nanti gitu nanti untuk save nya juga sangat mudah jadi gak satu-satu sekaligus nge-save maka semua artboard ini akan tersimpan dengan urutan yang sesuai kayak gini oke misal sudah diisi semua terus kita langsung aja ke file kemudian export dan export as terus disini misal aku buat folder baru ya misal folder barunya ukuran bukan ukuran namanya itu apa namanya artboard gitu aja terus enter dan disini namanya file namenya apa terus untuk awalnya nanti akan diisi ini ya file-file nama yang ada disini gak tau awalnya atau di akhirnya lagi nanti ada nama file ini ya kemudian untuk save as type dipilih apakah pengen menggunakan jpg atau menggunakan png sesuai kebutuhan teman-teman aja kalau aku biasanya menggunakan jpg aja dan kita centang use artboardnya karena kalau gak dicentang itu nanti jadi satu aja gambarnya semua kayak gini jadi plug satu kalau misalnya use artboard nanti setiap artboard ini akan terseparate gitu ya akan terpisah sendiri-sendiri kemudian kita centang yang all aja atau misalnya teman-teman ingin menyimpan beberapa artboard aja bisa klik yang range ini nanti tinggal diisi aja range-nya dari halaman dari artboard nomor 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 9 atau berapapun itu ya kita centang aja yang all ini lalu klik export nah disini akan muncul jpg option untuk color mode-nya pastikan rgb kemudian quality-nya juga terserah mau 7 atau 5 atau full gitu ya kita gunakan yang high aja di 6 atau 7 kemudian untuk compress method-nya ini juga sesuai kebutuhan dan untuk resolusinya juga sesuai kebutuhan dan langsung klik ok aja nah kalau sudah kita coba langsung cek ya maka akan jadinya seperti ini jadi nanti akan sesuai dengan isi artboard yang ada disini ya dan untuk nama-namanya juga seperti yang aku bilang tadi ternyata di akhirnya ya maka akan muncul nama-nama artboard ini ok kurang lebih kayak gitu ya bagaimana cara menggunakan artboard dan barangkali ada yang kurang mungkin akan aku bagikan lagi di video-video selanjutnya tapi menurutku dengan kita memahami cara ubah nama kemudian cara organize kemudian cara memindahkan cara resize dan sebagainya mengenai artboard ini itu akan lebih memudahkan kita saat ngedesain jadi kita nggak terlalu ribet atau dipusingkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu nah mungkin itu aja ya pada video kali ini barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau langsung tanyakan aja di instagram graficify kita langsung bertemu di video-video selanjutnya saya irfan dari graficify dan terima kasih selamat menikmati